Pemirsa, untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan non-tunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menggelar kegiatan penyegaran ketentuan pertukaran warkat debit, perkembangan kris, pelindungan konsumen, serta ketentuan setoran bayaran. Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Mukorobin, menekankan pentingnya peran aktif perbankan sebagai penyedia jasa sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, bagi masyarakat. Mukorobin menjelaskan bahwa ketentuan terkait pertukaran warkat debit, perkembangan kris, pelindungan konsumen, dan ketentuan setoran bayaran disampaikan kepada perwakilan petugas layanan khas dan keliring siantar. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar perbankan, sebagai garda terdepan layanan keuangan, dapat memberikan pelayanan terbaik dan informatif terkait berbagai pembaruan ketentuan dan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang ada di Indonesia saat ini. Sementara itu, Iwan Setiawan dari Departemen Pengelolaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengapresiasi terlaksananya penyegaran ketentuan pertukaran warkat debit. Iwan menyebutkan bahwa ini merupakan upaya Bank Indonesia dalam mendukung efisiensi pertukaran warkat debit melalui transformasi digital. Menurut Iwan, dengan sistem pembayaran non-tunai, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar karena didukung oleh sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman, dan andal. Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber seperti Veronika R. Sipayung dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dan Gatot Bwipurwanto dari Departemen Pengedaran Uang. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari 20 bank di wilayah Siantar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Tim Liputan, Monalisa TV mengabarkan. Ini dilaksanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bank Indonesia bersama dengan teman-teman perbankan seluruh wilayah kerja Bank Indonesia Pemataan Siantar mengadakan, namanya, refreshment ketentuan terkait dengan, apa namanya, clearing, ya Gat, warga debet, setelah yang pertukahan warga debet, kemudian juga mengenai kris, kemudian juga terkait dengan kegiatan sistem pembayaran, termasuk tunai maupun non-tunai. Yang terkait juga terkait dengan kebutuhan umum biaya dan sebagainya. Saya kira tadi kita lihat, apa namanya, dari pemamparan penantuan sumber. Ya, penantuan sumber kita undang dari Kantor Pusat Bank Indonesia, dari Departemen Pengelolaan Sistem Bayaran, kemudian Departemen Kebijakan Sistem Bayaran, dan juga Departemen Pengedaran Ruang, Kantor Pusat. Dan alhamdulillah tadi pertanyaan begitu, begitu dinamis ya. Banyak sekali pertanyaan, karena banyak isu-isu yang ada di daerah, di wilayah kerja ini. Saya kira kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman perbankan untuk meng-update, untuk meng-update. Jangan sampai juga teman-teman perbankan juga ketinggalan. Ketentuannya sudah demikian jauh, tapi dalam hal memahaminya masih ada gap. Nah, untuk itulah kami hari ini mengadakan refreshment dengan kawan-kawan perbankan. Harapannya tentunya, ya tadi, semakin meningkat pemahaman, layanan kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dari kantor pusat yang sudah menunjukkan, apa namanya, materi pemahaman ini. Pak, untuk jumlah peserta tadi, ada berapa bank yang terlibat dalam kegiatan ini? Di sisi batas rebuan atau wilayah kerja kantor Bank Indonesia Matang-Siantar ada 20 bank. 20 bank yang kita undang, dan saya kira tadi banyak juga yang hadir karena ada yang mewakili tugas piringnya, ada yang mewakili, apa namanya, kasir, dan ada pimpinan. Dan hari ini juga, karena kegiatan juga kami akan ada rancor, dapat koordinasi dengan pimpinan untuk mengevaluasi lah, kebutuhan orang pihak, dan juga strategi lah ya untuk mendorong digitalisasi, khususnya KRIS. Untuk perum pembayaran ini akan berlanjut terus nggak, Pak? Di wilayah sisi batas rebuan? Harapannya begitu, ya. Nggak hanya pertemuan hari ini, nggak hanya terbatas kepada inisiasi sekali, tapi, ya pertama merespon isu-isu ya, isu-isu yang ada di masyarakat, tadi ada beberapa isu kan, diantaranya, misalnya, soal, apa namanya, penukaran uang, ya penukaran uang, menewarkan debet, proses piring, ada transfer dana, ada isu apa tadi lagi ya, KRIS, itu kan banyak sekali isu-isu. Pembebanan biaya. Nah, termasuk pembebanan biaya, KRIS, dan segala macam. Itu juga saya kira isu-isu yang tidak sekali saja dibahas, itu nanti kalau ada forumnya, ya kita kumpulkan dari beberapa pihak, insya Allah nanti kita bisa berdiskusi, saling meng-update, saling memberikan masukan, dan juga beran-an kita juga bisa merumuskan, sinergi lah ya. Oke Pak, Mas Iwan, dengan kegiatan ini tadi, gimana apa, apalagi ini kan tempat wisata, ya kan, untuk kegiatan tadi, gimana apa, apasiasi daripada peserta, terhadap kegiatan tadi? Iya, terima kasih Pak. Kalau kami melihat memang, ini bagus ya, terima kasih ini, daripada Pak Pimpinan BI di Pembatang Siantar, karena sudah memfasilitasi, dan memang sistem pembayaran itu sangat baik, sangat dekat dengan aspek-aspek bisnis, dan memang menjadi salah satu, apa namanya, game changer, dan juga aspek yang sangat vital Pak, untuk perkembangan transaksi bisnis, ekonomi, dan perkembangan ekonomi di satu daerah ya, khususnya di daerah para wisata, yang terutama seperti Danau Toma, Baligie, Pembatang Siantar ya, tentu semakin banyak instrumen pembayaran yang bisa digunakan, tentu akan semakin baik untuk pelaku ekonomi setempat ya Pak ya, daripada masing-masing orang, apalagi dari kota besar ini kan, sudah sangat biasa menggunakan pembayaran non-tunai, selain tunai, tentu ketika para pelaku ekonomi ini juga, bisa ya, melakukan, menerima pembayaran, entah menggunakan kris, menggunakan transfer dana, lainnya, bahkan mungkin, misalnya cek dan bilet giro ya, dalam kegiatan produksi maupun penerimaan pembayaran, tentu ini membuka peluang untuk peningkatan skala usaha, dan memang, penggunaan berbagai instrumen pembayaran ini, dari berbagai literatur, itu juga punya korelasi positif, dengan perkembangan dan progres perekonomian yang ada di satu wilayah Pak, demikian Pak, jadi ini sangat bagus sekali nih, untuk kegiatannya, artinya di tempat wilayah wisata gitu ya, betul, betul, tentu perbankan ini kan menjadi salah satu stakeholder utama ya, untuk bisa mengembangkan instrumen juga, karena mereka menjadi pelaku, menjadi bisa iswer-nya, bisa equeror-nya, bekerjasama dengan berbagai PJP, penyelenggaraan jasa pembayaran lain, ini akan pasti meningkatkan skala ekonomi yang ada di tempat wisata Pak. Untuk harapnya ke depan seperti apa, dengan kegiatan ini, apakah hanya ini sebatas ini aja, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bisa mencakup mendukung wisata gitu Pak? Betul Pak, saya rasa kalau teman-teman BI ya, dari berbagai sektor, terutama dari kebijakan sisi pembayaran, itu sudah banyak menginisiasi forum-forum semacam ini Pak, mereka juga turun ke lapangan gitu ya, bekerjasama dengan pimpinan Pak Indonesia setempat, tentu untuk apa namanya, meng-enable terjadinya embarrassment ya, kita mendorong pelaku ekonomi untuk bisa menerima, dan menggunakan berbagai instrumen pembayaran untuk lainnya. Banyak Pak aspek Pak, selain peningkatan skala usaha, tentu tadi ada isu misalnya menggunakan risiko uang palsu, tentu ketika pembayarannya menggunakan digital, tentu risiko uang palsu tidak ada, risiko katakan dirampok gitu ya, juga menjadi hilang, karena semua uang sudah langsung masuk ke rekaming, belum lagi kalau kemarin COVID ya, pembayaran digital ini tentu aman dari sudut pandang kesehatan, karena semua transaksi digital, langsung masuk kepada rekeningan penimbang, sehingga bisa lebih cepat, lebih aman, dan ini meningkatkan inklusi keuangan Pak ya. Oke, Pak sebutkan namanya Pak. Saya Iwan Setiawan Pak, dari Direkturat, dari Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Jakarta. Oke Pak, makasih. Penyelenggaraan ya, penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan. Penyelenggaraan ya.